Kepun belakangan, banyak orang, jutaan bahkan, mengidolakan sekumpulan anak-anak perempuan yang tergabung dalam JKT48. JKT48 sendiri bukan merupakan girl band, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai idol group. Dengan konsep baru yang mereka adaptasi dari AKB48 di Jepang, mereka menjual delusi untuk para fans. Mengapa para fans begitu rela memberikan apapun demi sang idola? Pemirsa saya Vivi Alaydayahya, Anda menyaksikan sudut pandang dalam episode Demi Sang Idola. Pak Haris, kalau mengikuti perjalanan JKT48, fans atau penggemar adalah bagian dari seluruh desain JKT48. Apakah benar sejauh itu, Pak Haris? Jadi kalau kita lihat fans, ini memang fans berat dari JKT48. Rupanya sebelum JKT48 itu terbentuk, ini adalah fans-fans yang sebelumnya dari AKB48. Yang di Jepang, ya? Yang di Jepang. Fans ini yang tadinya penggemar-penggemar dari AKB dengan lagu-lagunya, ternyata dengan kehadiran JKT48 itu tambah antusias. Dan sekarang mereka bertambah banyak juga fans-nya itu. Dan ini adalah fans yang tidak pernah lepas. Mereka kalau kita lihat ya Vivi, kita punya di FX ini kan ada teater. Iya, teaternya di lantai 4 ya. Dan itu kan mereka perform dalam satu minggu itu tiga kali. Lalu dalam satu minggu mereka juga perform pagi, siang, dan malam. Siang, malam, sabtu, dan minggu itu selalu penuh. Sampai harus yang ngantri lah gitu loh. 200-250 orang yang selalu hadir gitu loh untuk menonton mereka. And these are fans yang setiap kali itu selalu memenuhi dan selalu datang mendengarkan lagu-lagu. Dan ikut goyang-goyang juga. Berarti ini bisnis yang luar biasa bagus untuk Pak Haris ini? Kalau kita lihat sekarang itu awalnya investasinya juga cukup berat. Tapi ini udah mulai kelihatan revenue-nya. Karena dengan 71 atau 70 anggotanya sekarang di YGFREIT, kita bisa deploy mereka, bisa membawa mereka ke konsert-konsert di beberapa kota sekalipun gitu. Sekaligus. Dan konsert-konsert inilah yang sebenarnya sudah memberikan hasilnya cukup baik. Pak Haris, dalam setiap unsur ya, untuk memanfaatkan hubungan fans dengan idolanya, ada yang melihat bahwa ini semua dikapitalisasi demi bisnis. Kalau tiket ya wajarlah ya, tapi kemudian untuk foto bersama itu ada biayanya juga. Apa respon Anda? Kalau saya lihat begini, itu kayak nggak ada usul pemaksaan. Tapi memang ada hasrat dari semua fans ini. Mereka mampu dan bukan itu, memang berlomba-lomba untuk membayar. Karena mereka ingin, apa, handshake, minta ketemu, greet and meet dengan idola-idola mereka. Ingat, itu mereka dengan mereka hadir saja untuk bisa melihat fans-nya, apa, idolanya itu, itu sudah suatu kebanggaan untuk mereka. Berfoto dengan mereka, handshake dengan mereka. Nggak ada selebritas yang lainnya, mungkin seperti kita punya anak-anak J.K.T. Di mana mereka bisa ketemu, langsung ketemu, bisa jabat tangan, bisa berfoto, bisa meet and greet itulah. Jadi, nggak ada unsur paksaan, tapi mereka juga istilahnya dengan senang hati membeli CD-nya untuk handshake, umpamnya. Sebelum handshake itu, beli CD-nya dulu dong. Nah, mereka mau CD-nya juga berlaku untuk mereka. Bahkan ada satu orang mungkin bisa bayar 5 CD, supaya bisa bertemu handshake-nya berkali-kali begitu. Pak, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa, aduh, ini terlalu dieksploitasi. Anak-anak umur 13 tahun, masih kecil-kecil, kok sudah disuruh kerja sampai malam. Ini misalnya ada yang mengatakan demikian, apa respon Bapak? Kalau saya lihat bukan dieksploitasi. Karena ini memang ada keinginan dari, kembali lagi saya katakan, ini adalah ada paksaan. Anak-anak itu dengan senang hati, mereka mau berlatih, belajar disiplin, meningkatkan dirinya, menjadi mandiri. Kali-kali-kali ini suatu journey, suatu perjalanan untuk mengangkat mereka punya pribadi gitu. Kita mengajarkan mereka disiplin, menjadi lebih percaya diri, lebih mandiri. Semua unsur ini untuk menjadikan mereka manusia yang lebih baik gitu loh. Nggak ada unsur paksaan. Keluarganya juga senang melihat anaknya ini lebih disiplin dan sebagainya. Mereka juga ada waktu untuk belajar. Jadi kita nggak paksa mereka, kalau mereka katakan, Pak maaf, atau saya harus belajar hari ini, hari ini, silahkan belajar. Kapan seorang member diputuskan atau memutuskan untuk bisa graduate? Sebetulnya nggak ada batas usianya itu nggak ada. Bukan usia? Bukan usia juga. Artinya kalau dia masih umur 40, masih bisa nyanyi dan bisa dansa, dan memang dia mesti, apa namanya, bisa aja jadi jegitipo. Bapak tidak bercanda kan? Tapi begini, punya orang yang udah umur 25 umpamanya. Terusnya dia harus bersama-sama dengan anak-anak umur 12, 13, ini remaja, remaja ini. Apakah dia akan segesit itu, akan seluas itu? Mungkin sudah umur 25, mungkin sudah lebih. Ini barangkali ya. Saya justru akhirnya teringat oleh salah satu aturannya, karena aturannya adalah tidak boleh memiliki teman dekat pria. Begitu. Jadi kalau saya membayangkan, kalau tadi Bapak bilang, wah, usia 40 pun nggak apa-apa asal masih bisa gerak, tapi kan siapa tahu mereka mau berumah tangga. 40 belum kawin, belum punya peracar lagi, susah juga. Tapi tidak ada tertulis gitu, batas umur. Batas umur nggak ada tertulis. Bahasanya mereka nggak punya teman pria dan sebagainya. Vivi kalau umpamnya punya anak, ya. Tahu dia lagi kuliah. Terus anak ini bilang, Pak, saya mau pacaran. Dia bilang, ayah, saya mau pacaran. Dia bilang, jangan pacaran dululah. Selesaikan dululah kuliahnya itu. Buda selesai, mau cari dua, tiga pacar, silahkanlah gitu loh. Jadi kita tidak akan melarang, karena itu alamiah kan. Tapi untuk their own benefit lah istilahnya gitu. Untuk mencapai apa yang mereka ingin tuju. Apakah mereka menjadi orang yang tenar nantinya, mau jadi presenter seperti Vivi, apa mau jadi aktris atau apa. It's up to them. Tapi untuk mencapai itu, mereka betul-betul harus, ya istilahnya, commit lah itu. Commit untuk sampai suatu tujuan. Nggak ada batas umur. Tapi kalau mereka sudah merasa, saya sudah menjadi pribadi yang lebih matang, lebih baik. Saya umur sekarang, umur 25. Maybe it's my time now untuk mencoba sesuatu yang beda. Coba perkenalkan satu persatu dulu deh. Kalau di sebelah kanan saya ini adalah? Haruka. Nama panjangnya. Kalau Haruka saya sudah tahu, tapi nama panjangnya? Haruka Nakagawa. Nakagawa. Asli Jepang ya? Iya. Oke, sudah berapa lama di Indonesia? Dua tahun. Dua tahun. Masih betah sampai saat ini? Iya, iya. Nah, kemudian sebelah Haruka? Aku Jiska Feranda, dipanggilnya Faye. Oke, asli Indonesia. Asli Jakarta. Iya, lahir Jakarta. Oke, Melody Tim Kapten? Iya, Melody Miram Daniel Oksani. Oke. Itu nama asli ya? Karena waktu belum kenal langsung, saya pikir Melody itu adalah nama kumberian, khusus nama panggung. Nama asli. Berarti mungkin sebenarnya orang tuanya sudah berdoa. sepertinya ya. Iya, ini ya. Papa mungkin dulu suka musik gitu kan. Papa atau Mama? Papa. Papa? Iya, suka musik gitu. Jadi mungkin namanya Melody gitu. Oke. Oke, dan mungkin sudah tercapai ya doa orang tuanya gitu kan? Iya, mungkin. Oke. Kemudian sebelahnya Melody? Defi Kinal Putri. Oke. Tapi dipanggilnya Kinal. Oke, Kinal. Oke. Kemudian paling kanan adalah? Aku Sanya Junior. Oke. Semua punya catchphrase. itu istilahnya identitas untuk memperkenalkan diri ya. Mudah-mudahan nggak salah istilahnya ya. Lebih dikenal Jiko Shokai. Jiko Shokai. Jiko Shokai. Oh, oke. Nah, coba. Kalau apa? Shania Jiko Shokainya seperti apa tuh? Hai, manis dan selalu disiplin. Aku Shania. Ini omong tadi. Manis dan apa? Disiplin. Manis dan selalu disiplin. Yeay. Ah, benar itu anaknya begitu Shania? Iya. Disiplin. Disiplin. Ah, enggak ya. Karena datangnya kepagian. Oh, saking disiplinnya ya? Iya, jangan. Kebetulan kan pernah jauh gitu. Jadi mungkin ada antisipasi sendiri. Oh, kalau jam segini macet. Jadi harus datangnya lebih pagi lagi daripada yang lain mungkin. Jadi kepagian banget. Sejam sebelum, dua jam sebelum tuh udah nyampe. Shania, manis dan si disiplin. Kalau Kina? No, aku Kina. Aku suka sekali menari. Let's dance, dance, dance. Yeay. Captain apa sih? Kalau Captain? Hai, ceria dan bersinar selalu. Aku Melody. Ceria dan bersinar selalu. Beban berat ya kalau pas lagi. Iya, malah. Kalau misalnya di stage, aku selalu ingat. Oh ya, fansnya harus seneng. Jadi mau enggak mau misalnya lagi sedih atau lagi sakit. Pokoknya kita enggak boleh nunjukin kita lagi sedih. Jadi harus tersenyum. Biar mereka juga seneng gitu ngeliat kita. Aduh, sayang. Oke. Faye, kalau Faye apa catchphrase-nya? Halo, meskipun aku pemalu, tapi kita tetap fashionable. Nama aku Faye. Oh, ada juga ya. Pemalu, tapi fashionable. Iya. Asli, benar-benar seperti itu atau sekedar catchphrase? Jika kalau Faye dulu emang pemalu banget, sekarang tuh masih mending gitu. Bisa bicara kalau du diem. Kalau disuruh balik. Oh iya gitu. Tapi sekarang udah pinter ngomong. Itu manfaatnya ya di CKT. Iya. Sudah tidak memalu. Masih ada daging, masih ada. Udah, udah bergala daging tapi berkurang. Oke, baik. Nah kalau Haruka, seperti apa? Halo. Aku cinta kalian semuanya. Kalian cintaku. Jauh-jauh dari Ipang. Untuk menyebabkan kalian semua. Aku Haruka. Haruka pindah ke Jakarta akhir tahun 2012. Berarti kangen tidak sama keluarga di sana? Kan lima bersaudara kan Haruka ya? Enggak, enggak terlalu kangenis. Enggak, enggak. Jadi kan nih bisa video call atau apa gitu. Terus kan di sini tuh ada member sama staff gitu. Jadi kayak keluarga aku gitu. Keluarga di sini gitu. Jadi kalau ada apa, semua bantu aku gitu. Jadi enggak terlalu kangenis. Oke, tapi tinggal di Jakarta, ini benar-benar sendiri tanpa keluarga sama sekali gitu? Pertama sendiri. Tapi sekarang kan dari Jepang, dari AKB ada yang satu orang. Jadi sekarang berdua. Oke, sama-sama dari Jepang gitu ya? Oke. Nah, kenapa ya? Apa yang membuat Haruka begitu betah di Jakarta? Sampai tadi sudah berani bilang, Aduh, enggak terlalu kangen sih kalau keluarga di sana. Eh, bersaudara berlima loh. Iya. Mungkin senang-senang aja di sini gitu. Soalnya nih, aku juga suka di sini. Apa, beda di Jepang gitu. Kalau aku kan di dari 15 tahun, AKB gitu kan, segala macem udah pernah gitu. Terus kalau ke sini tuh di, apa, belajar lagi gitu. Belajar bahasa, belajar yang di Indonesia juga. Jadi, lebih seru gitu. Seru? Dari karena ada tantangan baru gitu. Iya. Lagi bisa belajar gitu. Jadi, lebih seru daripada di Jepang. Oke. Kalau nanti sama manajemen di perintah untuk kembali ke Jepang, kira-kira bagaimana Haruka? Sedih. Pasti sedih? Soalnya nih, di sini kan udah dekat semua gitu. Jadi, sedih. Soalnya kayak sama keluarga gitu. Oke. Benar tidak ada aturan-aturan begitu? Kalau mau menjadi member dari JKT48. Misalnya, gak tau, katanya tidak boleh punya pacar. Iya, jadi member JKT48 emang, apa namanya, kita gak boleh punya pacar. Karena kan kita di sini udah kayak apa ya, di sini kan kita sebuah grup yang dimana kita tuh harus menjadi idola dan kita milik fans gitu. Kita tumbuh dan berkembang bersama fans gitu. Jadi, kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama fans untuk fans gitu. Nah, di sini juga kan lebih kayak meraih mimpi. Jadi, kita menghindari lah apa sih yang nanti bakal menghambat mimpinya itu gitu. Jadi, ya biar kita... Mimpinya fans atau mimpinya member? Mimpi kita lah, mimpi kita bersama gitu. Jadi, biar JKT itu maju jadi idola nomor satu di Indonesia. Oke. Gak apa-apa ya, ada aturan gak boleh berdekat dengan pria begitu. Ini kan masih muda-muda ya. Apa ya, sebenarnya kalau misalkan cinta itu kan bukan sesuatu yang bisa dipaksakan gitu. Jadi, kalau misalkan suka sama orang, justru gak apa-apa gitu. Karena lagu-lagu JKT 48 itu kan lagu jatuh cinta. Jadi, gak mungkin kita bisa ngebawain lagu jatuh cinta kalau kita sendiri gak tahu rasanya jatuh cinta itu seperti apa gitu. Jadi, maksudnya gak apa-apa jatuh cinta? Jatuh cinta itu gak apa-apa gitu. Tapi, kan jatuh cinta bisa kayak kalau misalnya kita nonton drama gitu. Terus, cowoknya ganteng. Oh, suka banget gitu. Harus tahu. Tapi, tidak boleh bergaul dekat begitu. Kita harus dijaga perasaan fans gitu, supaya depannya juga lebih enak kayak gitu. Kalau diam-diam boleh, asal tidak. Boleh. Kalau kita mau, kita ada tuh pengennya tuh menjadi orang yang bisa menginspirasi orang juga kan. Jadi, gak mungkin kita ngasih negatif gitu ke mereka. Kita harus positif, pokoknya apapun harus positif gitu. Lagipun, kalau menurut aku dari segi membernya pun, maksudnya kegiatan kita di JKT 48 ini kan banyak banget gitu. Event sampai, apa sih, event waktu sama keluarganya aja, kita nyarinya tuh harus nyolong-nyolong gitu. Untuk spending time sama keluarga gitu. Kalau misalkan punya pacar, ya gak akan kurus juga gitu. Jadi, mendingan kita fokus sama apa yang kita... Langsung yang nonton kecewa. Kalau punya pacar, tidak akan terurus gitu. Tapi, sebenarnya logikanya gitu juga. Karena, waktu untuk keluarganya aja agak susah untuk dicari gitu. Sejauh ini, keluarga, orang tua belum ada yang protes? Enggak. Bagaimana sih? Apa ya? Gimana, Shania? Apa ya? Protesnya paling kayak, kita sendiri juga mungkin kadang-kadang kayak, ah kenapa sih kita jarang ketemu gitu. Bahkan sama keluarga sendiri. Kangen begitu. Iya, cuman dari keluarga sendiri kayaknya juga mendukung juga gitu. Iya, suka banget ya. Iya, ini juga kemauan kita sendiri, jadi pasti ngedukung juga. Aturan lain lagi nih, katanya, tidak boleh tanda tangan di sembarang tempat. Saya tidak bicara soal vandalism ya, tapi maksudnya benar, apa begitu kenal. Benar tidak? Jadi, kayak semuanya ada eventnya gitu. Jadi, kita gak pengen nih, suatu itu jadi hal yang gampang gitu ya. Kita pengennya jadi suatu yang spesial gitu. Maka dari itu, kita selalu bikin event-event gitu. Kayak event-sign event gitu ya. Ada sign event, ada two shop. Misalnya kita foto sama fans, tapi ada eventnya gitu. Iya, jadi gak sembarangan gitu. Supaya lebih istimewa aja gitu. Exclusive, ada di-inship event juga gitu. Itu ada eventnya sendiri. Nah, ini adalah, jika berpergian, harus selalu disertai penjaga, wali, itu sejauh mana kebenarannya, Shania? Sebenarnya, enggak, enggak gitu juga sih maksudnya. Enggak, 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 enggak ini ya? Apa ya? Biasanya sih, enggak yang kayak strik banget harus, oh, mau jalan-jalan nih harus ada, apa kayak bodyguard gitu. Enggak sih sebenarnya, soalnya yang penting asal kita juga bisa, ngejaga diri juga sih, istilahnya kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak sih ya, enggak terlalu yang ketat banget. Ya, berarti kan kalau pergi ke sekolah, tidak perlu diantar wali. Kalau diantar ke sekolah sih, biasanya masih diantar. Tapi kalau di sekolah, kita juga sama kayak teman-teman kita, juga ya kayak orang biasa juga gitu. Kalau di sekolah ya masih sama teman-teman. Ya ibarat kita harus, apa sih, ini kan tugas kita sebagai pelajar juga gitu. Jadi kita enggak boleh nyatuin gitu, harus beda juga gitu, pelajar-pelajar. Berarti itu aturan yang tadi salah ya? Tidak, tidak. Seperti itu. Oke. Nah, saya juga penasaran nih ya, dari tadi kan mungkin kecuali Haruka ya, ini berempat nih jawabannya ini kompak begitu ya. Apakah itu memang persyaratan sebelum masuk ya? Maksudnya harus kompak, visinya sama, karena di salah satu aturan juga nih, ada mengutamakan pendidikan. Apakah itu memang bagian dari aturan juga? Bahwa walaupun berkarir, pendidikan juga nomor satu. Karena tadi dari tadi jawabannya sama, kompak. Kita senang aja sih, sebenarnya di JGT Korto itu, kayak pertama kita masuk, kayak kan kok mungkin yang lain tuh harus, kamu enggak bisa sekolah gitu. Tapi kalau di sini tuh masih bisa gitu, masih bisa. Jadi bersyukur banget gitu, kita tuh bisa meraih mimpi sambil sekolah gitu. Walaupun ya kita pusing-pusingan di sekolah gitu, kayak ngerjain tugas gimana-gimana, tapi ya karena didukung juga sama manajemennya, jadi kita jalannya lebih enak. Sebenarnya itu enggak ada di peraturan sih. Tidak ada, oke saya coret lagi. Cuma lebih ke tanggung jawab masing-masing aja. Tanggung jawab masing-masing. Oke, benar tidak boleh dandan terlalu mencolok? Iya. Oh itu benar. Kita apa ya, kita kan konsepnya bukan yang kayak artis atau apa gitu, di sini kita idol gitu. Jadi lebih nganggapnya bukan yang kayak... Maksudnya apa sih konsepnya bukan artis, tapi jelas Anda adalah... Pabik di buat. Iya. Apa ya, kalau dibilang JGT 40 itu, yang bisa nyanyi itu masih banyak gitu, yang lebih bagus dari kita tuh masih banyak. Yang bisa saya narinya, narinya bagus juga masih banyak, tapi di sini tuh fans itu keunikannya bisa melihat kita dari yang enggak bisa apa-apa, tapi kita belajar bareng-bareng di sini sama fansnya, sehingga fansnya bisa melihat sendiri perkembangan dari kita itu sendiri. Makanya yang itu apa ya, yang dibilang beda dari JGT 40 itu ya... Karena kita mulai dari nol gitu, benar-benar mereka tuh pertama melihat kita 3 tahun lalu, kita enggak bisa apa-apa gitu. Nari juga ya seadanya aja gitu. Tapi sekarang kita berusaha terus gitu, jadi mereka lihat usaha kitanya itu sampai sekarang. Apa usaha yang paling berat? Ya, itu kan tadi banyak-banyak yang disebutin, kayak misalnya kita ngimbangin waktu, itu emang susah banget, tapi kita berusaha, kita apa enggak sih yang terbaik untuk sebagai member JGT 48, untuk fans juga gitu, kayak misalnya kita sekolah tetap, terus kita juga bisa latihan, agar misalnya bisa lebih baik lagi, kan tiap kita perform pasti ada kritik dan apa ya, kayak komen dari fans tuh kayak apa gitu kan, dan kita tuh review sendiri, katanya gini-gini, oh berarti aku ekspresi kurang bagus nih, atau misalnya dance aku kurang bagus, nah disitu kita introveksi, dan kita berlatih lebih keras lagi, untuk bisa menampilkan yang terbaik buat fans kita. Oke, pernah merasa aduh terlalu terbebani tidak ya? Begitu ya udah-udah latihan, kemudian udah apa ya, latihan nyanyi, nari, kemudian harus memenuhi ekspektasi dari para penggemar. Pernah sih pasti ya, masing-masing pernah gitu, kayak misalnya, kadang-kadang kayak, ini apa sih, kok kamu di depan tapi jelek gitu, ada gitu misalnya gitu, tapi, itu langsung rasanya, ya kan kamu udah di depan, kita selalu positive thinking sih, jadi kalau misalnya ada kayak gitu, oh ya berarti kita harus bisa berusaha lebih baik lagi gitu, dan kita buat, yang bilang kita jelek itu, wah ternyata bagus ya gitu, jadi harus berbisa buat mereka berbalik, suka sama kita gitu, dan dukungan dari teman-teman semua juga pasti, apa sih ada gitu, misalnya kita lagi sedih duduk, kenapa? Pasti kan pengen nanya, kenapa kan kelihatan gitu ya, kalau cewek-cewek beda gitu, tiba-tiba diep, kenapa enggak gini, pasti semuanya ikut support, enggak kok tenang aja, jangan didengerin, yang penting kamu harus bersalah lebih baik lagi, pasti kita selalu support. Haruka, siapa sih dari teman-teman gitu, yang paling suka sedih, yang ini di empat orangnya? empat orang cantik-cantik. Enggak ada di sini, oh enggak, di sini kelompok ceria, oh ini kelompok ceria? Iya, bapak-bapak semua kok. Pernah merasa, aduh, seharusnya saya melakukan sesuatu yang berbeda, tidak? Kalau misalnya jadwalnya lagi padat, gitu ya, kan kalau anak remaja, pasti masih remaja semua, kan? Masa remaja, pasti kan kegiatannya banyak dong, bukan hanya sekolah, mau main, begitu, pernah tidak? Bede. Yang pasti pernah gitu, apalagi kan aku, apa, punya adik, dan aku dutup banget sama adik aku, gitu. Apa sih, maksudnya, karena aku sibuk, aku juga jadi jarang ada waktu, sama keluarga, gitu, tapi, ketika ada waktu libur, pasti dia orang pertama yang akan, aku ajak jalan, gitu. Jadi, maksudnya, aku juga pengen, sebagai kakak, meskipun aku sibuk, aku gak mau hubungan kakak dan adiknya menjadi jauh, gitu. Dalam setiap performance, JKT48 selalu mengatakan bahwa, kami bukan apa-apa, tanpa fans, begitu, V. Itu maknanya apa ya? Kami bukan apa-apa, tanpa fans, ya, emang benar, gitu, maksudnya, JKT48 gak akan, seperti ini, tanpa mereka, gitu. Dengan adanya mereka, oh, kita bisa lebih maju, Karena kan konsepnya, JKT48 kan sama kayak, KB48, Idol Group, Idol You Can Meet, yang bisa ditemuin setiap hari, dan kita tuh, dinilai perkembangannya oleh fans juga, gitu. gitu. Terus juga kan, kita kan tunggu buat, perkembangannya sama fans, Jadi, kita bener-bener gak ada apa-apa, kalau misalnya gak ada mereka, gitu. Gak mungkin kita gak ada, tapi di depannya, gak ada apa-apa, gitu. Mereka juga salah satu semangat kita, gitu. Baik, ada single terbaru, katanya, saya belum dengar seperti apa. Kasih, kita dulu single ke-8, dari JKT48, Angin Sedang Berhembus. Angin Sedang Berhembus. Oh, seperti apa sih? Lagunya seperti apa, itu, Angin Sedang Berhembus itu? Iya. Tetap di kemasa depan, Angin Sedang Berhembus, dan terasa di pipi bertanda kehidupan. Meskipun begitu aku, terus hidup dengan kuat, yang ada yang menyusun semua matubata ini pun, dimulai sajakah. Oke. Ayo saya besok Tiga Faya Faibah Faibah Baibah Ya Ya Torah He Jinjo Seni Ama Shinjo Kasein Tobijokyo Yushan 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 Asya, Atta, Sam Anda adalah Penggemar atau fans berat JKT48 Nah, sejak kapan kalau Hasya? Kalau saya mulai dari Akhir 2012 14 September 2012 Kenapa bisa suka? Awalnya saya suka AKB48 Tapi saya tahu saya lama banget untuk nabung Baru bisa sampai ke Jepang, saya coba-coba di sini Ternyata saya udah lebih nyantol di sini Daripada ke Jepang Cocok ya? Cocok Oshinya siapa? Oshinya ada 5 Kevini, Lydia, Noella, Shani Oke Tadi Faye, kita sudah wawancara ya Nah, katanya Hasya ini Sampai membeli merchandise seharga 11 juta rupiah Itu merchandise apa? Jadi waktu itu tahun 2014, bulan Juli Ada event charity Kebetulan waktu itu bulan Ramadan Lelang, lelang tim K3 Jadi waktu itu Oshisai, salah satu Oshisai Fini Melelang boneka kenangan Boneka apa? Boneka kelinci Cil sih segini Itu sejarahnya sih katanya Dulu ayahnya ngasih ke ibunya Waktu pacaran Kira udah nikah Punya anak Boneka kelinci anaknya Dan menurut dia itu banyak kenangannya Karena banyak kenangannya itu berharga Dan dia lelang untuk charity sih tujuannya Oke, saya mau tanya aja nih ya Maksudnya 11 juta itu jumlah yang kecil untuk Hasya Oh ya, itu jumlah yang besar Jumlah yang besar Oke, berarti kalau kita sepakat bahwa itu 11 juta adalah jumlah yang besar untuk Hasya Walaupun kerja di perusahaan minyak ya Oke Kenapa? Kenapa sampai punya keinginan harus? Itu harus saya miliki Saya itu orangnya Apa yang bisa dibilang Benar-benar punya target gitu Jadi waktu itu dari setahun sebelum charity event Saya bertekad saya harus punya Salah satu benda lelang dari salah satu orsi saya Jadi waktu itu yang K3 duluan Ya udah, ada kesempatan, ada rezekinya Saya ikut charity event ya Oke, ini kita belum bicara soal tiket ya Ruti, kalau Hasya berapa kali dalam seminggu Kalau menonton JKT48? Dulu waktu saya belum terlalu sibuk sih Seminggu bisa dua kali Sekarang saya lagi sibuk banget di kantor Paling dua minggu sekali Sekarang dua minggu sekali Dan sudah punya predikat MVP Alhamdulillah sudah Coba dijelaskan kalau MVP itu maksudnya apa? Yang udah nonton seratus kali Jadi ada level-levelnya ya? Ada Ada 100, 200, 300 Seratus kali nonton Itu dapat apa, Ata? Aku kemarin dapat pin Pin 100 sama baju Baju yang ditangani oleh 16 member yang perform Oke, kemudian kalau 200 dapat apa? Teman, kebetulan teman yang 200 Dia ada foto bareng sama member yang perform Nah ini kan kita bicara tentang Betapa fans begitu fanatik Nah dengan ini ya, dengan pujaannya begitu ya Kalau apa hal yang mungkin paling gila yang pernah saya melakukan? Saya punya satu member favorit Jadi saya belum Siapa? Waktu itu Vini Ketika itu member favorit itu saya belum kenal banget Jadi tapi saya melihat bahwasannya dia orang yang layak untuk didukung Di JKC 48 Lalu ketika itu saya pergi mendapat kabar bahwasannya dia ikut event direct selling di suatu kota di Kalimantan Pada malam harinya saya merasa apakah saya harus datang gitu Tapi pada akhirnya jam 1 malam saya pesan tiket di internet Lalu paginya saya berangkat Jam 9 sampai ke kota itu Lalu Saya belum beli CD Bertemu dia Jam 3 saya langsung balik ke sini Anda kan mahasiswa ya? Iya Berarti biaya untuk nonton, membeli tiket itu dari mana? Saya punya kabungan juga Dan juga saya punya keja-keja sambilan juga Kadang menulis Terhitung tidak sampai saat ini berapa biaya yang sudah dihabiskan karena punya pujaan? Saya nggak ngitung banget sih Tapi saya punya jatah Saya punya budget Misalnya sebulan itu hanya boleh 300 ribu atau 400 ribu Nggak boleh lebih dari itu Jadi mungkin setiap bulan bisa dihitung sekitar itu Saya ngefans dari Berarti kalau beli tiket untuk luar kota kemudian balik lagi sehari Itu sebenarnya udah jauh dari budget kan? Itu sudah jauh dari budget Tapi pada akhirnya kan Jadi saya tambah di bulan berikutnya Saya nggak nonton Oke Kayaknya saya nggak boleh lebih dari budget Oke Bagus lah ya paling tidak ada budgetnya Nah tapi Atta sendiri ini awalnya Suka dengan JKT48 Ini sebenarnya karena disuruh meliput ya? Iya Awalnya tugas-tugas Abis selesai tugas Terus teman tetap ngajakin Yuk modret ini yuk Sambil belajar Kan kebetulan hobi juga Hobi difotografi ya Yaudah sekalian kerjaan Sekalian modret Dimana pun Dimana mereka banggu Aku ada teman-teman-teman nih Ikut kesana Modretin mereka Seperti itu Oke Nah kemudian apa yang membuat Aduh yang tadinya hanya tugas Tapi benar-benar akhirnya ngefans Jatuh cinta begitu Nah kemana ya? Karena teman-temannya juga sih Terus maksudnya teman-teman Sesama fans Sesama fans Fandomnya itu asik-asik Oke ini kan sudah 100 kali Sudah 100 kali Nonton ya Hasya sudah berapa? 102 102 Oh hafal begitu ya Oke tidak usah kita kalkulasi ya Nah ini kira-kira masih panjang ya Kecintaannya Kalau lihat Sekarang Tim yang sekarang Biasanya sih Se-manajemen JKT itu selalu punya Apa ya Acara-acara yang menarik gitu Saya udah mau berhenti Tiba-tiba mereka merilis Suatu yang baru lagi Pernah seperti itu Pernah sudah istilahnya Mau udahan begitu Iya Betul Apa contohnya Kejutan yang akhirnya membuat Seorang hasya bertahan begitu Padahal sibuk sekali kan Waktu senbat susah senkyo Waktu itu saya Udah mau keluar Udah mau Udah lah capek Apa sih Cuman Kemudian Format senbat susah senkyo ini kan Mengikuti pola EKB di Jepang Jadi milih 16 member untuk single itu Di voting oleh fans Dan itu benar-benar Kerjasama antrafis itu Apa Diperlukan banget Dan menurut saya itu challenging Dan menarik Dan buat orang-orang yang saya kagumi juga Jadi yaudah Saya turun lagi Kalau pada episode ini Kita membahas tentang JKT48 Dan bukan soal Grup musiknya saja Tapi bagaimana fanatisme Para fans yang begitu kuat Bondingnya dengan JKT48 ini Kenapa bisa begitu Mas Yesin Apa yang Anda amati Sejauh ini Kalau yang saya lihat Adalah JKT48 ini datang ke Indonesia Membawa Konsep bisnis yang sangat berbeda Dengan grup musik yang lain Contohnya berbeda Contohnya berbeda Misalnya gini Let's say produk lain Datang dengan Kita sudah jadi Kita Kita We are stars Sementara JKT48 ini datang dengan Kita gak bisa apa-apa Tapi Look at us Lihatlah kita Kita bisa jadi sesuatu Nah kalau begitu Kenapa Justru bisa Apa ya Membentuk kelompok fans Yang begitu die hard ya Karena begini Ketika orang Terlibat secara langsung Dalam sebuah proses Let's say fans datang Nonton di teater Dan mereka melihat bahwa Oh si A ini Hari ini jelek Nyanyinya Hari ini jelek dan misalnya Besok dia datang lagi Meskipun dengan lagu yang sama Dengan koreografi yang sama Mereka juga lihat Oh tapi hari ini Dia lebih Bagus sedikit Narinya Lebih bagus sedikit nyanyinya Ketika orang terlibat Terus menerus seperti itu Dengan proses Yang Berkelanjutan Lama-lama dia akan Terikat secara emosional Saya akan ikut melahirkan Saya akan ikut Betul Saya akan ikut Ikut membantu Seorang ibu yang melahirkan Anaknya pasti sayang ya Sama anaknya Betul Saya akan ikut membantu Bahwa Eh itu Anda Adil saya loh disitu Ceritanya seperti itu Nah ini pertanian yang sama Untuk Mbak Vera ya Tapi sebelum kita bedah Lebih jauh ya Kenapa mereka bisa begitu Sukses lah Paling tidak di mata fans Mereka begitu ya Kenapa Seseorang bisa begitu Apa ya Benar-benar Anak fans gitu ya Fanatik begitu Ini gak cuma sekedar nge-fans Tapi fanatik gitu ya Fanatik Arah juga ke fanatik Karena sebetulnya gini Kita bedakan nih ya Kita bedakan bahwa ada orang yang Sekedar berminat Punya minat dan hobi Sama grup musik tertentu Ya kadang-kadang kita Di hari Di leisure time Mendengarkan grup musik tertentu We enjoy it Bikin hidupnya jadi balance Itu sehat Tapi kadang-kadang Si minat dan hobi tadi berkembang Sehingga intensitasnya menjadi demikian tinggi Bahkan sometimes A little bit obsessed Gitu loh Jadi bukan sekedar Beda ya Cinta sama obsessed ya Udah itu beda lagi Cinta itu dua arah Gitu ya I love you You love me Gitu ya Tapi kalau obsessed Ya I love you Tapi I don't know ya Yang disana seperti apa I don't even know you I just love you Gitu that much Gitu ya Obsessed Dan intensitasnya semakin tinggi Dan ini yang dimaksud dengan Jadi fanatis Gitu sebetulnya Nah sebagai seorang pengamat musik Begitu ya Kenapa JKT48 ini bisa begitu sukses Dan berkelanjutan hingga saat ini Karena mereka kan dari 2011 ya Betul Dan secara bisnis Betul Pasti masih sih lebih tahu nih ya Bagaimana secara bisnis Sangat menguntungkan atau bagaimana Kalau menurut saya Itu sangat menguntungkannya Secara bisnis Sales mereka Tinggi terus Sales CD Itu mereka dikenyongan dengan gimmick yang hebat Bayangan Mbak Vivi Kenapa mereka bisa Sorry Saya terus bicara dengan sister groupnya dulu Masalah sister groupnya Yaitu AKB48 Mereka Bisa jual 1 juta kopi CD dalam sehari Itu yang bikin saya tertarik pada awalnya Angka yang begitu Angka yang luar biasa Di era Membacakannya sangat merajar era Di era seperti ini Digital era Digital Dan ternyata mereka pun bisa Meskipun gak sampai 1 juta kopi sehari ya Tapi mereka Tetap bisa menjual Cukup CD yang banyak Ya kan Dengan cara gimmicknya gampang Mereka Contoh gimmicknya Contoh gimmicknya Contoh gimmicknya Di dalam CD Ada tiket untuk Namanya istilahnya handshake Kita beli CD itu Kita dapat waktu salaman dengan Nabilah lah Nabilah 10 detik 10 detik 1 2 3 Itu yang menjadi alasan orang Beli banyak Yang dibeli handshake Yang dibeli handshakenya Itu bukan Bukan cuma CD Not necessarily the music Tapi kan label Doesn't really care Terserah CD mau beli berapa juga Yang penting Saya laku Itu salah satu gimmicknya Kemudian apalagi kekuatannya Sebagai seorang musisi Handshake ini juga penting Karena Baru dia Yang membisniskan Handshake ini Ternyata penting ya Handshake itu ya Sangat penting ya Bertemu Mereka bisa membisniskan Pertemuan Mereka bisa membisniskan Salaman Kenapa Indonesia Tidak berpikir dari dulu Begini kan Kalau begini Pemusik-pemusik Dari kaya-kaya Dari dulu Kalau ini foto bareng gitu ya Sekali foto Foto bisa dibisniskan Itu kan semua Katakanlah Biasanya kita dibilang Ada umurnya Ada masanya Begitu ya Kalau dari 2011 Hingga saat ini Mas Yasi akan melihat JKT48 ini akan kemana Akan berapa lama Bisa terus eksis Di industri musik Indonesia JKT48 ini bisa bertahan Terus regardless of the music Menurut saya Meskipun mereka bisa Mereka bikin Lagu yang jelek Mereka bisa bikin Lagu yang bagus Nggak udah nggak relevan Kalau menurut Anda Lagunya bagus tidak sih? Secara musikal Saya harus bilang Ya Ada bagusnya Ada jeleknya Most of the music Mereka bikin Dibikin sebetulnya Dari tahun 2005 Dari tahun 2006 Dan itu lagu terjemahan Dari Sister Goma Dari KB48 Makanya Liriknya agak Ini ya Ketika di trendset Sebetulnya agak aneh Bukan bahasa Indonesia Yang Ya Kayak bahasa Bahasa film kartun Yang suka lihat Kita lihat di hari minggu Tapi itu liriknya Tapi itu liriknya positif Sebetulnya Tadi Mas Yese sempat mengatakan Bahwa bagaimana fanatisme Atau kecintaan para fans Terhadap JKT48 Ini memang didesain Diciptakan kan Karena interaksi tersebut Karena proses Bukan hanya Sudah menjadi idol Nah sedangkan Anak-anak JKT48 Ini kan anak-anak yang Mungkin masih Muda-muda ya 15 tahun Begitu Ada yang 20 tahun Tapi mereka mulainya kan Dari usia yang sangat dini Nah ini bagaimana Dampaknya ya Karena mereka akhirnya kan Harus berinteraksi Melayani Begitu Dampaknya nanti ke depan Adalah tadi Penghayatan pangdiri ini Penting sekali sebetulnya Ketika penghayatan pangdiri berubah Ya Tidak seperti orang kebanyakan Ketika fase gemerlap Kebintangan ini surut Dia mengalami krisis Krisis ini biasanya memang Di tiap tahap usia Ada krisisnya Di usia 40 Ada kan krisis Parubaya namanya Di usia early Kita udah krisis Kelar remaja Dewasanya krisis Problem Karena begitu dewasa krisis Kira-kira problemnya apa Karena dari masa remaja Biasanya Dalam bentuk apa Dia mau mengembangkan Karir di bidang apa Kalau tetap bermusik Sebagai solo gitu ya Penyanyi solo Itu akan lebih baik dampaknya Tapi kalau enggak Problem Dia untuk bisa Mengatasi gap Antara dulu Saat menjadi bintang Dan dieluk-elukkan On stage Bahkan salaman aja Bayarnya lumayan mahal Sekarang You are nobody Dan sebelumnya Dia enggak sempat Mengembangkan hal-hal lain Selain music Dan nyanyi Misalnya Itu problem Makanya harus di maintain Dan itu akan jadi Beban berlipat ya Pada saat Tepat sekali nanti Pada saat usia 20 30 Apalagi 40 nanti Jangan sampai 48 Jadi problem pada saat Usia 48 Aduh Jangan sampai Enggak dong Mudah-mudahan Mbak Vera Mas Yesi Terima kasih telah berbagi cerita Di sudut pandang Terima kasih telah menonton